Pusaka Tongkat Sakti Jilid 5 Melihat gejala yang dapat membuat situasi menjadi buruk ini Hoshou yang paling tua cepat maju dan berkata kepada Hai Hao sambil memberi hormat. Maaf si Chu, Chuan yang gagah, atas kekasaran Suteku ini. Kami sebenarnya sangat tertarik sekali dengan pedang yang kau bawa itu. Dan kalau boleh kami ingin melihat keadaan pedang itu. Han Hai Hao balas menghormat dan rasa kurang senang di hatinya segera lenyap setelah mendapatkan sikap merendah dan ramah dari Hoshou tua itu. Lo Suhu tentu saja aku takkan merasa keberatan sedikitpun kalau saja hanya untuk memperlihatkan pedang ini terhadap kalian, asal saja aku mendapat keterangan terlebih dahulu, ada hubungan apakah antara kalian dengan pedang ini? On Mi Tohu tanda seru. Si Chu sungguh murah hati, ujar Hoshou tua itu. Baiklah kami memperkenalkan, kami bertiga lebih dahulu bahwa Pin Cheng ini orang menyebut Kutubi Hoshiang, Suteku ini Tugi Hoshiang dan Suteku yang paling muda ini Thuli Hoshiang. Kami bertiga merupakan penghuni Kui Lian Hoshi dan kami mendapat tugas dari sesepuh kami Ketua Siau Lim Pai untuk mencari seorang rekan kami yang menyeleweng dan membawa kabur pedang pusaka. Dan sekarang Pin Cheng lihat pedang itu dibawa olahmu, maka itulah sebabnya Pin Cheng minta untuk melihat dan memeriksa pedang itu supaya kami mendapat ketegasan bahwa benarkah pedang itu adalah im yang kiam po kiam yang kami cari ataukah bukan? Terpikat juga hati Hai Hoshiang mendengar disebutnya nama pedang itu ia menjawab dengan sejujurnya. Memang pedang ini adalah im yang kian. Akan tetapi dapatlah Losuhu menerangkan siapakah namanya rekan Losuhu yang dikatakan nyeleweng itu. Pengakuan pemuda itu membuat ketiga orang Hoshiang mengeluarkan seruan tertahan saking girangnya hati mereka dan kemudian Tugi Hoshiang cepat memberi jawaban. Rekan kami yang sudah dikeluarkan dari keanggautaan partai kami dan selama ini menjadi buronan kami itu ialah Tutek Hoshiang. Kalau boleh Pin Cheng bertanya, mempunyai hubungan apakah antara si Chu dan Tutek Hoshiang sehingga pedang pusaka im yang kiam itu kini berada pada si Chu? Hai Hau kini maklum bahwa ketiga Hoshiang itu tidak mengandung maksud jahat, maka dengan singkat segera menuturkan pertemuannya dengan Tutek Hoshiang, betapa ia bertempur dan terpaksa menjatuhkan tangan maut terhadap Hoshiang itu demi membela perjuangan rakyat jelata sehingga ia membawa pedang itu. Omitohut.coma sekali lagi Tutek Hoshiang memuji kebesaran nama Buddha. Pin Cheng atas nama sesepuh Xiao Lim Pai dan sekalian atas nama seluruh para anggotanya, Pin Cheng mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan si Chu yang telah memberi hukuman terhadap manusia sesat yang menodai nama partai kami. Lebih-lebih kami bersyukur setelah mendapat kenyataan bahwa pedang pusaka itu berada pada si Chu maka Pin Cheng minta dengan segala hormat supafa si Chu sudi menyerahkannya dan akan kami kembalikan lagi kepada sesepuh kami yang tentu akan sangat berterima kasih terhadap si Chu. Biarpun Hai Hao sudah yakin bahwa pedang itu menjadi hak mutlak mereka dan ia sendiri wajib mengembalikannya, akan tetapi masih merasa ragu akan kejujuran Tiga Hoshiang yang kini berada di depannya itu. Ia sanksikan akan pendirian dan mentalitas ketiga Hoshiang itu, apakah mereka golongan pro atau anti perjuangan seperti Tutek Hoshiang. Maka untuk memberi keyakinan yang lebih jelas, berkat kecerdikannya ia tidak segera menyerahkannya pedang yang mereka minta itu, melainkan ia bertanya. Lo Suhau, kenalkah Lo Suhau dengan Cheng Kun Hi tanda tanya? Tuh Bi Hoshiang nampak heran mendengar pertanyaan si pemuda yang tiba-tiba menyimpang dari persoalan semula itu. Tapi ia menjawab, Pin Cheng kenal sih tidak, hanya Pin Cheng tahu bahwa Cheng Kun Hi adalah panglima muda dalam pasukan Garuda yang menjaga kota Taigoan. Benarkah Cheng Kun Hi adalah murid dari Tutek Hoshiang? Hal itu Pin Cheng pernah dengar juga tapi baik Tutek Hoshiang yang sudah dipecat dan tidak diakui sebagai anggota Syao Lim Pai maupun Cheng Kun Hi yang kami tidak tahu menahu sebagai murid dari siapa, kesemuanya tiada sangkut pautnya dengan kami. Hai Hau bertanya lagi lebih mendesak. Lo Suhau sebagai bangsa Han, bagaimanakah pendapat Lo Suhau mengenai sikap Cheng Kun Hi yang menghambakan dirinya kepada penjajah asing, dan perjuangan rakyat jelata yang kini sudah berkobar di mana-mana untuk mengusir penjajah Lo Suhau membenarkan pihak yang manakah? Tuh Bi Hoshiang saling pandang dengan kedua sutenya. Sesaat kemudian Hoshiotua itu lalu memberi jawaban kepada Hai Hau. Maaf si Chu, hal ini adalah masalah politik negara, kami tak dapat menyatakan betapa pendapat kami pada tempat yang tidak semestinya ini. Untuk mendapat penjelasan, si Chu kami undang ke kuil kami dan di sana ketua kami tentu akan memberi keterangan yang sejelasnya. Cerdik dan waspada juga Hoshiotua ini, dikira Hai Hau. Dan betapapun juga dari hasil wawancara ini dapatlah Hai Hau menarik kesimpulan bahwa ketiga Hoshiotua itu adalah golongan pro perjuangan agan. Buktinya, mereka sama sekali tidak kelihatan marah ketika ia tadi menuturkan tentang dibunuhnya Tutek Hoshiang dalam membantu perjuangan rakyat jelata. Kalau mereka terdiri dari golongan kontra perjuangan, tentu sedikitnya mereka akan memperlihatkan reaksi. Sungguh pun demikian namun Hai Hau masih belum merasa cukup puas, ia ingin mengetahui secara lebih mendalam pula bahwa benarkah tiga Hoshiotua itu adalah dari siau limpai ataukah hanya pura-pura saja dengan maksud hendak merebut pedang im yang kiam? Dan untuk mengetahui mereka itu benar dari siau limpai atau bukan, jalan satu-satunya harus menyaksikan permainan pedang mereka, maka ia lalu menyatakan gagasan hatinya ini. Lo suhu, pedang im yang kiam ini kalau benar menjadi barang pusaka dari siau limpai maka, sewajibnya aku mengembalikannya kepada yang berhak. Tetapi sebelum pedang ini ku serahkan kepadamu, lo suhu harus dapat memenuhi dua macam syarat yang ku kemukakan, bersediakah tanda tanya? Demi untuk membela pedang im yang kiam, syarat apapun yang secu ajukan tentu akan pin Ceng penuhi, asal syarat itu tidak melanggar kebajikan serta peri kemanusiaan. Katakanlah. Syarat pertama, lo suhu dan kawan-kawanmu harus berjanji bahwa lepas dari soal politik negara, kalian mesti membantu menangkap Ceng Kun Hi, kalau saja aku sendiri tak berhasil mebekuk batang leher manusia keparat itu. Kembali to be hosyo yang saling pandang dengan kedua sutenya. Betapapun juga bagi para hosyo ini, syarat pertama yang diajukan oleh anak muda itu merupakan pekerjaan berat. Betapa tidak, mereka maklum bahwa Ceng Kun Hi adalah panglima muda yang mempunyai bala tentara bukan sedikit. Akan tetapi, meskipun secara rahasia hosyo-sia walimpai yang berdiam di kuilian hoksi itu sebenarnya justru adalah pendeta-pendeta berjiwa patriot dan secara diam-diam mereka memberi bantuan yang tak kecil artinya terhadap kesatuan rakyat Tiong Gipai, Maka sungguh pun tubi hosyo yang tidak berani terus terang menyatakan kesediaannya menerima syarat pertama dari anak muda itu namun secara jardik ia memberikan penyautan. Kami berjanji akan membantu sedapat mungkin si cu. Asal saja dalam hal ini kami diberi perkenaan oleh ketua kami di kuilian hoksi Tugun Hoshiang. Bagus atas kesediaanmu, sebelumnya ku ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Tugun Loh Suhu dapat diminta pengertiannya dalam hal ini ujar Hai Hau dengan hati puas. Oleh karena mendengar ucapan tubi hosyo yang itu saja dapatlah segera ia menduga bahwa hosyo itu sedikitnya menyimpan rasa benci terhadap Tiong Gipai, musuh besarnya. Sekarang syarat kedua, Loh Suhu tentu maklum bahwa sehingga pedang imb yang kiam berada padaku ini adalah nyawa menjadi taruhanku ketika aku bertempur dengan tutek hosyo yang. Jelaslah, ku buatkan pedang ini secara susah payah, maka sebagai imbalannya Loh Suhu harus susah payah pula mendapat pedang ini dariku. Jadi titik kau menghendaki pedang itu ku rebut darimu melalui pertempuran tanya Tugun Hoshiang sambil dikerutkan. Begitulah, Loh Suhu Hai Hau mengiakan pertempuran ku maksudkan bukanlah pertempuran mati-matian secara musuh. Melainkan adalah pertempuran pibu sebagai pembuka persahabatan. Bukankah orang-orang gagah sering mengatakan bahwa melalui pibu dapatlah orang saling mengenal golongan masing-masing dan taruhannya adalah pedang imb yang kian ini? Kau sungguh berwatak gagah si cu, akan tetap pikir bagaimanakah pibu yang kau kehendaki? Maaf lo Suhu bukan sekali-kali aku menyombong diri akan pibu yang ku minta ini. Aku tak lebih hanya mohon sedikit pelajaran dari samwi sekalian. Jawaban yang merendah dari pemuda itu, dapat dimaklumi oleh Tugun Hoshiang bahwa dia bertiga ditantang secara sekaligus oleh anak muda itu. Sehingga dengan diam-diam, Hwesio menganggap anak muda itu sangat sombong. Namun sebagai seorang pendeta yang mengutamakan kesabaran hati Tugun Hoshiang tak mengutarakan perasaan menghadapimu seorang? Benar, lo Suhu. Dan ketentuannya, apabila aku kalah sudah logis pedang imb yang kiam ini kuserahkan kepada kalian. Akan tetapi jika pihak kami yang kalah Tugun Hoshiang coba memancing. Tetap ku serahkan juga pedang ini kepada kalian dan betapapun juga mana ada harapan aku dapat menangkan kalian bertiga. Tugun Hoshiang menghela nafas. Baiklah si cu. Biarpun sesungguhnya kami merasa kurang pantas maju bertiga namun karena hal ini menjadi syarat yang kau ajukan dan demi membela imb yang kiam, baiklah kami maju bertiga memperlihatkan kebodohan kami, hitung-hitung kami merebut pedang itu dari Tugun Hoshiang, sendiri. Tapi ingatlah si cu bahwa hal ini bukan sekali-kali sebagai bibit permusuhan. Han Hai Hau tersenyum dan menggarami lo suhu bukankah tadi sudah ku katakan bahwa pibu adalah sebagai pembuka persahabatan. Nah, ku persilahkan Samwi mulai maju. Betapapun juga Tugun Hoshiang menjadi penasaran. Jangankan kami maju bertiga, sedang aku seorang saja. Menghadapimu belum tentu kau menang anak muda sombong. Demikian Hoshiotua ini berkata di dalam hatinya, dan setelah ia memberi isyarat kepada kedua sutenya, ia berkata pula terhadap pemuda penantangnya itu, si cu. Pin Cheng tentukan bahwa batas pibu ini, selama seratus jurus dan kami bertiga akan berusaha mengambil pedang imb yang kiam dari pinggangmu. Jikalau pedang itu selama seratus jurus ternyata tak dapat kami ambil maka kami kalah menerima kalah. Akan tetapi bagaimana seandainya kami sampai salah tangan dan pedang kami secara tak sengaja melukai dirimu. Han Hai Hau tersenyum aku terima batasan yang lo suhu tentukan dan terima kasih atas kekhawatiran nyasarnya pedang yang memang tak bermata itu. Tetapi percayalah bahwa selama seratus jurus aku akan menjaga pedang imb yang kiam dan diriku baik-baik. Bagus Rutubi Hoshiang dan ketika mana ketiga Hoshiok itu telah menghunus pedang mereka dan membuat gerakan mengurung. Adapun Hai Hau juga sudah siap siaga tangan kiri menyekal erat-erat gagang pedang imb yang kiam yang tergantung di pingganya dan tongkat di tangan kanannya sudah disilangkan di depan dada, menanti datangnya serangan. Tubi Hoshiang maklum bahwa anak muda itu tak mau menyerang lebih dulu, sambil berseru si cu kami mulai menyerang. Awaslah pedang Hoshiok tua ini lalu menyabatkan pedangnya ke arah leher Hai Hau sebagai pembuka serangan. Melihat datangnya sambaran pedang yang amat cepat dan kuat ini, diam-diam Hai Hau harus mengakui bahwa lawan-lawannya benar-benar memiliki kepandayan tinggi dan ia harus berlaku hati-hati untuk menghadapinya. Maka tanpa berlaku segan-segan lagi ia gerakan tongkatnya, dan menangkis dengan gerakan tongkat menentang. Tubi Hoshiang ketika merasa betapa pedangnya terbentur oleh tongkat si anak muda itu, dan seakan-akan tertendang kembali, merasa kaget dan maklum bahwa anak muda itu memiliki tenaga iwakang yang amat kuat, maka ia lalu menggerakan pula pedangnya dengan cepat melancarkan serangan susulan, ditiru oleh kedua sutenya sehingga tak lama kemudian Hai Hau dikeroyok oleh tiga batang pedang yang digerakan, secara hebat. Kalau mau dibandingkan kepandayan Tubi Hoshiang dengan Tutek Hoshiang, maka Tubi Hoshiang adalah lebih bawah dua tingkat. Akan tetapi oleh karena Tubi Hoshiang kini maju bertiga, maka betapapun juga mereka merupakan lawan berat bagi Hai Hau. Mereka mengurung dan mengeroyok anak muda itu dari tiga jurusan. Kalau yang seorang memancing dari depan maka yang seorang lagi berusaha untuk merampas pedang imbiang kiam dari pinggang Hai Hau. Baiknya Hai Hau berginkang tinggi sehingga ia dapat berlaku gesit selain ia dapat mematahkan serangan-serangan pedang lawan dengan tongkatnya yang digerakan secara luar biasa, juga ia dapat pula mengirim serangan balasan tak kurang hebatnya. Demikianlah, dalam waktu sebentar saja, pertarungan satu lawan tiga itu sudah mencapai kebabak lima puluh jurus dan selama mana puaslah hati Hai Hau karena kini ia sudah dapat menyaksikan pergerakan dan perkembangan ilmu pedang dari ketiga lawannya. Sekarang jelaslah baginya bahwa ketiga Hau itu adalah benar-benar dari cabang siau limpai, karena ilmu pedang yang dimainkan sedikit pun tak beda dengan ilmu pedang yang dimainkan oleh Tutek Hau Siang yang pernah dihadapi pada tiga hari yang lalu, sehingga sesudah mendapatkan keyakinan ia merasa rela untuk menyerahkan pedang imbiang kiam kepada mereka. Sebaliknya ketiga Hau Siang itu terutama Tubi Hau Siang merasa penasaran sekali karena sesudah lima puluh jurus, belum juga usaha mereka berhasil. Jangankan untuk merenggut pedang imbiang kiam dari pinggang anak muda itu, sedangkan untuk mendekati saja teramat sulit disebabkan pertahanan tongkat yang dipermainkan oleh anak muda itu sangat kuat, bagaikan benteng baja yang kokoh. Oleh karena itu Tubi Hau Siang segera memberi isyarat kepada sutenya, maka ketiganya segera mengeluarkan tipu-tipu pedang siau lim kiam hoat yang amat lihai dan mengepung lebih rapat serta merangsak anak muda itu dengan serangan-serangan pedang mereka lebih gencar. Tubi Hau Siang, yang sudah sesumbar tadi bahwa ia bersama dua sutenya akan merebut pedang imbiang kiam dalam seratus jurus, akan memalukan sekali kalau omongannya ini tidak sampai terlaksana, maka itulah sebab nefak ketiga Hau Siang ini sama mengambil keputusan bahwa dalam sisa waktu yang lima puluh jurus lagi ini mereka hendak benar-benar membuktikan perkataan Tubi Hau Siang tadi. Melihat perubahan serangan dari ketiga lawannya Hai Hau maklum bahwa kini ia tidak boleh bersikap bertahan saja. Di samping mempertahankan nama dan imbiang kiam yang mereka akan rebut dalam lima puluh jurus yang mendatang ini, juga ingin memperlihatkan kelihayannya terhadap mereka terutama terhadap Tubi Hau Siang yang tadi pernah sesumbar. Maka bagi anggapan Hai Hau Hau Siotua terlalu memandang rendah terhadap dirinya. Tiba-tiba pemuda ini berseru keras dan tubuhnya yang dikurung rapat oleh ketiga lawannya lalu meloncat ke atas dan menerjang dari atas dengan tongkatnya ke arah kepala Tubi Hau Siang yang gundul kelimis itu. Dalam sekejap mati saja anak muda ini sudah dapat mengimbangi perubahan serangan para lawannya. Kalau tadi ia memang sengaja hanya bertahan saja dengan memainkan ilmu tongkatnya bagian yang lambat untuk menghemat tenaga dan napas, adalah sekarang telah mengeluarkan ilmu tongkatnya yang bersifat menyerang disertai gerakan-gerakan yang gesit dan ginkangnya yang hebat, sehingga kini dialah yang menyerang karena sambil tubuhnya berkelebat kian kemari, ia dapat memecahkan kepungan ketiga lawannya, dan menyerang mereka berganti-ganti. Akan tetapi ketiga hwasyu. Siaw limpai dari kuilion hoksi itu bukanlah orang-orang lemah, selain memiliki ilmu kepandayan tinggi dan keuletan yang luar biasa, mereka juga mempunyai pengalaman tempur yang luas, hingga tidak mudah dibuat kecil begitu saja oleh perubahan gerakan Hai Hau. Biarpun sudah berpencar dan kedudukan mereka tidak bersifat mengurung lagi, namun karena Hai Hau harus menyerang ketiga-tiganya secara bergantian, maka datangnya serangan itu berkurang cepatnya sehingga mereka tidak terlalu terdesak dan masih dapat menangkis dengan baik, hanya saja mereka kini agak sulit untuk balas menyerang disebabkan gerakan anak muda itu benar-benar melebih kecepatan mereka. Pertempuran hanya tinggal 30 iur jurus lagi daripada batas yang sudah ditentukan oleh Trubihous yang tadi dan Hai Hau merasakan bahwa ketiga hwasyu itu luar busa uletnya. Biarpun sekarang ia menjadi pihak penyerang, namun serangan-serangannya selalu dapat dipatahkan lawan dan kalau terus-terusan begini, maka dia sendirilah yang akan jadi payah kehabisan tenaga karena ia harus mengeluarkan tenaga tiga kali lipat daripada tenaga yang dikeluarkan oleh masing-masing lawannya. Maka ia lalu mencari akal dan berkat kecerdikannya ia segera mendapatkan siasat, tiba-tiba ia berubah lagi gerakan serangannya. Kini ia tidak lagi menyerang secara bergantian kepada tiga orang lawannya, melainkan mendesak Tuli Hau Siang, hwasyu paling muda yang sudah diketahuinya paling lemah di antara ketiga hwasyu itu. Ia merangsak terus serta mengirim serangan langsung bertubi-tubi kepada Tuli Hau Siang. Hwasyu muda ini yang tidak menyangka akan mendapat serangan bertubi-tubi, karena tadinya anak muda itu hanya memberi bagi sesekali atau sejurus serangan lalu berpindah menyerang yang lain, menjadi sibuk sekali. Setelah dapat dan berhasil menangkis tiga kali, serangan berturut-turut, serangan keempat, yang dilakukan luar biasa dan cepat sesekali, tak. Dapat ia tangkis sehingga pundak kanannya kena ditotok oleh hujung tongkat si anak muda yang hebat itu. Tuli Hau Siang terhoyung ke belakang dan pedangnya terlepas dari pegangan tangannya yang menjadi lumpuh. Dengan meringis kesakitan hwasyu muda ini lalu melompat keluar dari kalangan pertempuran karena tangan kanannya terkulai lumpuh tak dapat digerakkan lagi. Tuli Hau Siang dan Tugi Hau Siang melihat Tuli Hau Siang di luar kalangan sambil meringis, tanda bahwa dia mengaku kalah, menjadi tercengang dan mereka sangat menyesal sekali tak dapat memelah sute mereka disebabkan serangan si anak muda yang berubah secara tiba-tiba itu tak mereka sangka sehingga Tuli Hau Siang kena ditotok. Di samping merasa kagum akan kelihayan pemuda itu pun sangat merasa penasaran sehingga mereka mengirim serangan-serangan yang sangat nekat seakan-akan mereka lupa bahwa pertempuran itu hanya berupa pibu. Akan tetapi, dengan mengeroyok bertiga saja mereka tak mampu mendesak Hai Hau, jangankan untuk merenggut pedang imbiang kiam dari pegangan si anak muda sedangkan pedang mereka satu kalipun belum sempat menyentuh pakaian lawan yang masih sangat muda namun demikian lihai, maka apalagi kini mereka maju hanya berdua dan biarpun serangan-serangan mereka dapat dikata setengah kaiap, namun mereka harus mengaku bahwa si anak muda itu benar-benar sangat tangguh. Dalam jurus yang ke-85, Tugi Hau Siang berhasil mengeluarkan tangannya dan hendak merenggut pedang imbiang kiam. Ia melakukan hal ini dari belakang si anak muda, yang tengah meladeni rangsakan Tugi Hau Siang, sehingga anak muda itu tampak lengah. Ketika tangan kirinya sudah hampir menangkap sarung pedang imbiang kiam yang segera akan ditariknya supaya talinya yang membelit di pinggang Hai Hau menjadi putus, sedangkan pedang yang di tangan kanannya mengambil posisi mengancam, akan tetapi sungguh diluar sangkaannya sama sekali bahwa ketika itu tongkat si anak muda setelah dipergunakan menangkis pedang Tugi Hau Siang yang ada di depannya, telah diputarkan secara langsung ke arah belakang dan membentur pedang bersamaan tangan kirinya yang dimiringkan menyabet ke samping. Benar-benar Hai Hau seperti mempunyai metu di belakang tubuhnya, ia dapat melakukan gerakan yang tepat untuk mematahkan serangan lawan dari belakang, sehingga Tugi Hau Siang sangat terkejut ketika pedangnya dibentur oleh tongkat, tangan kirinya cepat ia tarik kembali karena kalau tidak, besar kemungkinan tulang lengannya akan menjadi patah disabat pukulan si anak muda yang sudah diketahuinya memiliki tenaga iwakang luar biasa kuatnya itu. Tugi Hau Siang cepat melompat mundur karena khawatir bahwa lawan muda itu akan menyusul dengan serangan yang tak terduga dan benar saja ketika itu Hai Hau telah memutar tubuh cepat sekali dan tongkatnya tahu-tahu menyambar mengarah lambung. Meskipun Tugi Hau Siang sudah menduga namun tak urung menjadi gugup juga, ia cepat menangkis dengan pedangnya akan tetapi pedang itu hanya menangkis tempat kosong karena tahu-tahu tongkat pemuda itu sudah pindah arah dan kini dengan gerakan mencongkel mengancam selangkangnya. Ia cepat meloncat untuk menghindarkan selangkangannya dari serangan yang berbahaya itu, akan tetapi justru karena ia meloncat, maka ujung tokat Hai Hau jadi menyentuh tulang dengkul kaki kirinya. Sambil mengaduh kesakitan Tugi Hau Siang jatuh dalam keadaan duduk dan ternyata dengkul kirinya terkilir mendatangkan rasa sakit bukan main. Setelah berhasil membuat Tugi Hau Siang tak berdaya, Hai Hau cepat menghadapi Tugi Hau Siang pula yang memang memiliki kepandaian paling tinggi, sehingga sampai jurus yang ke-95, Hau Siang itu masih dapat bertahan. Sesungguhnya ketika itu Tugi Hau Siang sudah merasa payah karena setelah kedua kawannya kalap dan ia sendiri terus didesak secara hebat, betapa mungkin ia dapat membuktikan omongan tak kaburnya tadi dalam waktu yang hanya tinggal lima jurus lagi saja itu. Oleh karena itu tanpa mempedulikan perasaan malunya, Hau Siu Tua ini cepat melompat menjauhi serangan Hai Hau sambil berkata nyaring. Si Cu, tahan tongkatmu. Pin Cheng mengaku kalah. Han Hai Hau menghentikan permainan tongkatnya dan memandang kepada Tugi Hau Siang yang sudah berdiri agak jauh di depannya. Losuhu aku yang muda merasa berterima kasih sekali karena ternyata Samui sangat murah hati dan banyak mengalah. Tugi Hau Siang menghela nafas. Setelah menyarungkan pedangnya kembali dan setelah menyusut keringat yang membasai wajah dan kepala gundulnya, sambil tubuh agak dibungkukan berkata, Si Cu, ilmu tongkatmu benar-benar sangat hebat dan dilihat dari perkembangannya sungguh sama dengan ilmu tongkat Tiong Sin Tojin. Mungkinkah kau adalah murid tunggalnya sebagaimana kata orang tua itu ketika beberapa hari yang lalu dia mampir ke kuil kami? Pertanyaan dan pernyataan Hau Siu tua itu pada Hai Hau berdebar girang, Jadi, Losuhu kenal dengan Tiong Sin Tojin titik. Tanda tanya-tanyanya segera dengan wajah berseri. Pincheng bukan saja kenal, bahkan orang tua gagah itu adalah seorang kawan seperjuangan kami. Gembira hati Hai Hau tak terkatakan maka serta merta ia bertindak ke depan dan sambil mengayunkan pedang imb yang kiam kepada Hau Siu itu yang sudah jelas baginya adalah merupakan orang segolongan atau sehaluan, sehingga ia tak perlu mesti bersangsi lagi seperti semula. Losuhu, terimalah pedang pusaka ini yang menjadi hak siaulim ini. Maafkanlah atas kelancangan dan kekurang ajaranku barusan. Dengan sikap yang penuh hormat Tugi Hau Siang menerima pedang dengan kedua tangannya dan ketika itu Tugi Hau Siang yang pundak dan tangan mereka sudah sembuh pengaruh. Mertotokan tongkat Hai Hau tadi sudah berdiri di kedua sisi suheng mereka, dan mereka sama-sama bersikap hormat tak kalah pedang imb yang kiam diterima oleh Tugi Hau Siang. Si Chu, Pincheng atas nama cabang persilatan Siu Waulim mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kemuliaan hatimu, Ujar Tugi Hau Siang sambil kedua tangannya menggenggam merat-rat pedang imb yang kiam yang dipalangkan di dadanya, seakan-akan takut direbut orang lagi. Dan kalau Pincheng boleh mengetahui benarkah bahwa si Chu ini murid tunggal Tiong Sin Tojin si tongkat sakti dari Ngotai San. Tanda tanya. Tak salah, Losuhu, dan namaku yang rendah adalah Hon Hai Hau, sehingga Losuhu tak perlu menyebutku dengan sebutan si Chu-si Chuan segala. Maaflah karena baru sekarang aku memperkenalkan nama yang tiada artinya ini. Tugi Hau Siang tersenyum sambil mengangguk-angguk. Hebat-hebat si tongkat sakti telah mempunyai seorang murid yang begini gagah perkasa dan gagah berani, benar-benar kami merasa bangga dan berarti pihak kita telah ditambah satu tenaga yang kuat bagi perjuangan yang kita sedang hadapi. Akhirnya, atas ajakan Tugi Hau Siang, Hai Hau mengikuti ketiga Hau Shou yang berjalan menuju ke Kuil Lian Hau Si. Di sepanjang perjalanan Hon Hai Hau banyak mendengar cerita Tugi Hau Siang tentang letak Kuil Lian Hau Si di luar kota Tai Goan tentang pergerakan Tiong Gi Pai dan tentang Ceng Kun Hi yang selain bertindak selaku Panglima Muda dalam pasukan Garuda, juga merangkap sebagai Al Kojo yang amat kejam sehingga Panglima Muda Si Ceng itu mendapat julukan Cio Lian Lo atau Si Malaikat Lemaut tertawa. Segala yang dituturkan oleh Tugi Hau Siang tentu saja merupakan tambahan pengertian baru bagi Hai Hau yang masih belum berpengalaman, dan ketika anak muda ini mendengar betapa watak Ceng Kun Hi yang menjadi musuh besarnya, membuat ingin cepat-cepat sampai di kota Tai Goan. Ia merasa tak sabaran berjalan-jalan dengan ketiga Hau Siang yang melangkahkan kaki mereka secara lenggang kongkung itu, maka ia lalu mengajak mereka berjalan sambil berlari. Dan begitulah empat orang itu berlari seperti membalap, dan kenyataannya ketiga Hau Siang itu jadi kepayahan dan tertinggal jauh oleh anak muda itu, sungguhpun mereka sebenarnya sudah mengerahkan segenap ilmuwa lari cepat yang mereka miliki. Demikianlah, dua hari kemudian keempat orang itu sudah sampai di kuil Lian Hoksi. Kuil ini bangunannya tidak seberapa besar dan letaknya pun amat terpencil dari kelompok perumahan penduduk. Di sebelah kanannya terdapat sebuah hutan kecil yang banyak ditumbuhi pohon cemara, di belakangnya merupakan tanah lembah dan di sebelah kirinya terbentang luas tanah sawah gersang dibakar musim kemarau. Adapun di depan kuil Lian Hoksi itu terdapat sebuah jalan yang kalau orang terus mengikuti jalan ini ke arah timur, maka akan sampai di kota Taigoan. Jalan ini sebenarnya merupakan jalan raya yang amat hidup karena sering dilalui para penduduk dusun sekitarnya yang membawa hasil pertanian mereka untuk dijual di kota Taigoan. Akan tetapi hai hau bersama tiga hwasyo tiba di situ, keadaan jalan raya ini amat sunyi, tidak kelihatan orang berlalu lalang disebabkan gentingnya suasana dalam pergolakan. Penduduk dusun sekitarnya sudah pergi mengungsi ke daerah pedalaman, hanya para hwasyo penghuni kuil Lian Hoksi itu saja yang masih tetap tinggal di situ, bahkan para hwasyo ini masih dapat bebas berlalu lalang kian kemari, malah ke dalam kota Taigoan. Di mana penduduk umumnya selalu dicurigai oleh pihak pasukan Garuda, para hwasyo dari kuil Lian Hoksi ini dapat keluar masuk kota tanpa mendapat gangguan. Selaku ketua Lian Hoksi adalah seorang hwasyo yang sudah tua bernama Tugun Hoshiang. Adapun pendeta-pendeta bawahannya adalah Tulek Hoshiang si tukang sesapu. Tugih Hoshiang si tukang masak dan ketiga hwasyo lainnya yang pembaca sudah mengenalnya, yaitu Tubi, Tuli, dan Tugih Hoshiang, yang mempunyai tugas bergerak di luaran. Tiga hwasyo yang belakang ini sering mendatangi para hartawan di kota Taigoan untuk minta derma dengan alasan yang mereka kemukakan untuk membiayai kuil Lian Hoksi. Oleh karena sikap mereka tampak netral, maka sampai begitu lama mereka belum dicurigai oleh pihak pembesar penjajah setempat, bahkan para bala tentara Mongol sangat menghormat terhadap jarawan-jarawan dari Lian Hoksi ini, padahal pada lahirnya saja mereka bersikap seperti netral, seperti tidak turut campur dengan segala urusan dunia, sedangkan keadaan sebenarnya, hwasyo-hwasyo dari cabang siau limpai ini rata-rata memiliki jiwa patriot yang gagah dan tentu saja dalam perjuangan yang sedang berkecamuk itu mereka memihak perjuangan rakyat jelata. Mereka merupakan tokoh-tokoh pendukung dan pembantu yang aktif sekali bagi Kesatuan Tiong Gipay, yang hasil derma sebagian besar mereka sumbangkan kepada perkumpulan pejuang itu. Hanya keaktifan mereka dilakukan sedemikian aktif dan rapi, sehingga itulah sebabnya mereka selama ini belum dicurigai oleh pihak pemerintah penjajah. Hanya waktu paling belakang saja, selelah Kesatuan Tiong Gipay nampak makin kuat dan sudah beberapa kali menyerbu dan mengancam kota Taigoan sehingga mengakibatkan kerugian tak sedikit bagi pihak pasukan Garuda, maka pemerintah penjajah setempat secara diam-diam mulai mengadakan pengawasan terhadap gerak-gerik para hwasyo penghuni Kuil Lian Hoksi itu. Pintu depan Kuil Lian Hoksi tertutup rapat ketika Hai Hao yang dibawa oleh Tu Bi Ho Siang tiba di situ. Tu Bi Ho Siang mengajak anak muda itu masuk dari pintu belakang dan ketika mereka melalui samping kuil tersebut, Hai Hao mendengar dari dalam kuil suara orang membaca liam keng, doa. Toa Suhu dan kawan-kawan sedang sembahyang, silahkan kau duduk di sini sebentar kata Tu Bi Ho Siang yang mempersilahkan Hai Hao menunggu di ruang dapur. Dan pada saat selanjutnya Hai Hao duduk di ruangan dapur itu seorang diri, karena ketiga hwasyo yang datang bersamanya tadi telah memasuki kuil dan agaknya mereka turut sembahyang. Hai Hao merasa terlalu lama duduk menunggu di situ, sedangkan Hatin Fa ingin cepat-cepat mencari Cheng Kunhi musuh besarnya. Daripada aku berdiam diri lama-lama sehingga membuang waktu percuma, lebih baik aku pergi jalan-jalan dulu ke kota Taigoan, barangkali saja aku bisa menemukan si setan bermata jeling demikian. Anak muda itu berkata di dalam hatinya sendiri, tetapi untuk sesaat ia merasa ragu oleh karena sudah dapat menduga, bahwa memasuki kota Taigoan bukanlah suatu hal yang mudah, tentu ia akan banyak menemukan kerewalan-kerewalan dari bala tentara yang menjaga ketat kota tersebut, merupakan seorang yang masih sangat asing, sehingga dirinya sudah tentu takkan lepas lari pada kecurigaan. Bagaimana akal tanda tanya? Berkat kecerdikan yang dimilikinya sejak kecil segera ia mempunyai akal. Demikianlah, sebelum ia pergi meninggalkan ruangan dapur kuilian hoksi itu, terlebih dulu ia pakai baju penuh tambalan yang dibekalnya dari ngotaisan. Buntalan pakaiannya ia tinggalkan di atas bangku bekas tempat duduknya sebagai tanda bagi para hosyo bahwa ia akan kembali lagi ke situ kalau para hosyo itu mencarinya. Dari kuilian hoksi ia berjalan menelusuri jalanan yang mengarah ke timur. Sebelum ia memasuki kota Taigoan, wajah dan rambutnya dikotori debu dan ikatan rambutnya sengaja dilepaskan sehingga rambut yang kotor itu riap riapan menutupi wajahnya yang kotor pula. Benar-benar ia sangat mirip jembel yang jorok. Benar saja siasat ini berhasil seperti apa yang ia kehendaki. Dengan pura-pura gila dan ngacoblo sambil memukul-mukul batu-batu koral dengan ujung tongkatnya, anak muda yang cerdik dan memiliki keberanian luar biasa ini dapat berjalan memasuki kota dengan senaknya dan para prajurit yang menjaga sama sekali tidak mengacuhkannya. Sambil ketawa ia hahehe mulut gilanya memaki-maki si keparat juling dan kemudianlah menukil sebuah harca singa-singaan hingga wancur. Yang membuat harca batu singa-singaan, bukan oleh pukulan tongkatnya melainkan oleh pukulan facok senghun ciang yang dilancarkan oleh tangan kirinya secara diam-diam dan inilah kemudian yang menarik perhatian seorang komandan penjaga yang menaruh curiga serta menganggap satu penghinaan bagi panglima mudanya. Dari komandan inilah haihau jadi dapat memancing di mana adanya musuh besarnya dan bagaimana kejadian yang dialaminnya oleh hon haihau selanjutnya, betapa ia dikeroyok oleh para perwira pasukan. Garuda dan berhadapan dengan kulang casipang lima tua yang bersenjatakan bulan bintang yang berhasil dipermainkannya itu dan akhirnya disebabkan ia tidak dapat menjumpai musuh besar yang dicarinya betapa kemudian ia melarikan diri, dikejar oleh kulang ca dan disusuli oleh cengkun hi yang menunggang kuda sebagaimana pertama dalam cerita ini. Pembaca tentu belum lupa, bukan? Cengkun hi terus membalapkan kudanya mengejar dan hatinya terus bertanya-tanya siapakah jebel muda lihai yang tak mau memberitahukan namanya itu? Dan mengapa? Secara sangat kurang ajar berani menghina dan mencarinya. Tanda tanya. Tanda petik. Kemudian kulang ca yang berlari duluan dapat disusulnya dan napas panglima tua bangsa Mongol itu sudah terengah-engah sehingga kemudian panglima tua ini lalu dibonceng oleh cengkun hi dan benar-benar kuda tunggangan itu kuat luar biasa, biarpun ditunggangi oleh dua orang, ia masih kuat berlari cepat seperti terbang, sungguh pun dari mulut dan lobang hidungnya sudah mengeluarkan busa putih. Ketika itu Hai Hau sucah tiba pula di kuil Lian Hoksi dan ia mendapat kenyataan bahwa para Hoshio masih belum ada yang keluar. Dari dalam kuil masih terdengar suara Lian Keng yang penuh himat. Hai Hau tidak berani membuat berisik dan oleh karena ia merasakan badannya amat gerah, maka setelah mengambil buntalan pakaiannya ia lalu mencari tempat mandi untuk membersihkan tubuhnya yang bau keringat serta wajah dan rambutnya yang sengaja dikotori debu tadi. Akan tetapi di sekitar kuil itu ternyata ia tidak menemukan kamar mandi, dan kemudian ia melihat bahwa dari belakang kuil tersebut terdapat sebuah jalan kecil menurun ke arah lembah. Seperti ada yang menunjukkan, maka Han Hai Hau lalu mengikuti jalan itu dan setelah berjalan jauh menuruni lembah, kemudian ternyata di dasar lembah yang dalam itu ia dapatkan sebuah gubuk kecil satu tempat pemandian yang airnya bersumber dari sebuah lubang di dinding tebing jurang itu. Airnya begitu jernih dan sejuk sehingga Hai Hau setelah mandi di situ merasakan tubuhnya sangat segar. Ia sekalian pula mencuci pakaian yang sudah kotor. Ya, sejak ia turun gunung, baru kali inilah ia mencuci pakaian. Sambil menunggu cuciannya kering di bawah jemuran matahari, ia duduk di bawah sebatang pohon sambil merasakan kemendongkolan hatinya oleh karena tadi ia tidak sempat bertemu dengan musuh besarnya. Pikirannya bekerja keras untuk mencari akal bagaimana ia bisa mencari Ceng Kun Hi sampai bertemu tanpa menjumpai banyak rintangan dari batu-batu koral yang tak berverguna itu. Akan tetapi sebelum akal yang dicarinya itu diperoleh, tiba-tiba jalan pikirannya memblok ke lain arah jadi menyeleweng melamunkan darah jelita yang selama ini sudah membuat hatinya selalu gandrung sampai tersengsam. Lagi-lagi wajah darah itu terbayang di depan matanya, tersenyum manis kepadanya membuat hatinya seperti dikitik-kitik. Anteng dan asik ia melamunkan darah yang sudah merenggut hatinya itu, dan memanglah lagi seorang pemuda yang baru mengangkat dewasa seperti hai-hau. Tak ada kenikmatan sehingga anteng dan asik seperti terpukau daripada melamunkan darah yang dicintainya, sungguhpun cintanya itu hanya baru berupa cinta sepihak belaka. Angin de lembah itu bersilir-silir perlahan dan seperti biasa, apabila seorang habis mandi di waktu tengah hari di musim panas, mula setelah baru nandi memang ia rasakan segar, tetapi kemudian rasa segar itu lalu berubah menjadi lesu, ditambah lagi tiupan angin yang bersilir-silir, maka agaknya sudah menjadi sifat alam kalau orang itu didatangi perasaan mengantuk. Demikianlah apa yang dialami oleh hai-hau ketika itu, lamunan yang tengah ia nikmati itu sudah beberapa kali diganggu oleh kuapan matanya perlahan-lahan mulai menyipit seakan-akan kelupak matanya merasa berat diganduli perasaan mengantuk yang merangsangnya. Ditambah lagi sejak turun gunung memang hai-hau boleh dibilang sangat kurang tidur, maka tanpa dapat dikuasai pula akhirnya ia tenggelam dalam kepulasan, tidur nyenyak sambil punggung dan kepalanya disandarkan sebatang pohon. Entah berapa saat lamanya ia tertidur, suasara yang sepi jempling sedikit pun tak terusik suara gaduh dan ribut yang terjadi di atas lembah curam itu, yaitu kegaduhan dan keributan yang terjadi di dalam kuilian hoksi selama hai-hau tidur lelap. Kulang cereng dibonceng oleh Ceng Kun Hi menunggang kuda yang melakukan pengejaran terhadap hai-hau tadi, akhirnya sampailah di depan kuilian hoksi. Mereka tidak berani melakukan pengejaran terus karena maklum bahwa apabia mereka terus mengejar sampai jauh ke dalam pedesaan, bahaya sekali. Maka Ceng Kun Hi menghentikan kuda tunggangannya persis di depan kuil itu. Mereka meragukan bahwa pemuda lihai tadi berlari terus menuju kepedesaan sangat mungkin ia mampir dan senunyi di dalam kuil ini, demikian pikir kedua panglima itu menduga-duga. Apalagi para hosyo penghuni kuilian hoksi itu pada waktu paling akhir sudah berada di bawah pengawasan mereka, sudah diincar bahwa para pendeta yang selama ini kelihatan bersikap netral dan non-aktif itu harus dicurigai. Berdasarkan kecurigaan inilah, mereka merasa berhak untuk menggeledah seisi kuil itu, dengan alasan yang utama mencari si pengemis muda lihai yang telah membuat kekacauan tadi. Ceng Kun Hi dan Kulang Cha turun dari kuda dan keduanya segera mengetuk daun pintu itu. Berkali-kali mereka mengetuk, tetapi sampai beberapa saat lamanya mereka menanti dan pintu itu belum juga dibukakan, hilanglah sabar mereka sehingga akhirnya mereka menggedor pintu itu dengan menggunakan kaki-kaki mereka yang bersepatu. Namun belum juga pintu itu dibukakan orang dari dalamnya. Ketika itu para serdadu yang tadi mengikuti Kulang Cha mengejar, telah tiba di situ. Mereka yang tiba hanya sebagian saja, karena yang sebagian lagi mogok di tengah jalan, tak kuat berlari dari kota Taigoan ke kuilian hoksi yang jauhnya kurang lebih 20 li itu. Sedangkan yang mampu berlari sehingga sampai di kuil tersebut, mereka sudah payah keadaannya, nafasnya hampir habis. Kulang Cha marah sekali karena pintu kuil itu belum juga dibuka, dan ketika ia melihat bahwa para serdadu anak buahnya sudah datang, segera ia mengeluarkan perintah untuk mengurung kuil tersebut sehingga dalam sekejap saja seputar kuil yang hoksi sudah dikurung oleh para serdadu. Cheng Kun Hi dan Kulang Cha menendang-nendang lagi daun pintu kuil sambil mulut mereka berteriak-teriak, buka pintu, buka. Kami panglima dari pasukan Garuda datang tanda seru. Dan, akhirnya pintu itu terbuka juga bersamaan munculnya Tulek Hoshiang. Hwasyo si tukang sapu yang berbadan tinggi kurus dan sepasang matanya yang sipit itu nampak lemah lembut akan tetapi di sinar tajam sekali. Begitu tajam dilihatnya bahwa yang berdiri di hadapannya adalah dua orang panglima dari pasukan Garuda, Tulek Hoshiang sambil berseri lalu membungkukan tubuh sedikit dan tangannya terangkat ke dada sebagai penghormatan untuk menyambut kedatangan kedua tamu yang nampak marah-marah itu. Oh, Kiran Fa yang datang adalah Jiwi Chiang Kun. Maaf-maaflah atas kelambatan Pin Cheng membukakan pintu sehingga membuat Jiwi Chiang Kun lama menantinya. Memang kami sudah lama menanti, hampir saja hilang sabar dan akan kami dobrak pintu ini ujar Cheng Kun Hi, yang bukan saja tidak membalas penghormatan Hwasyo itu, malah perkataan yang diucapkannya sangat kasar dan bernada dingin. Maklum bahwa panglima muda itu adalah seorang yang berwenang dan sering melakukan wewenangnya secara sewenangnya. Tulek Hoshiang makin membungkukan tubuhnya sambil bersoja-soja dan irama katanya pun halus sekali tatkala ia mengucapkan. Maaf, maaf. Pin Cheng yang sudah tua dan pikun ini mengaku telah membuat kepala yang sangat besar. Akan tetapi bolehkah Pin Cheng mengetahui maksud kunjungan Jiwi yang terhormat ini? Kulang Cha menjawab tegas. Lo Suhau, kami akan memeriksa kuil ini. Tulek Hoshiang nampak kaget. Akan Jiwi periksa kuil kami ini? Pin Cheng takkan merasa keberatan, asal saja terlebih dahulu Pin Cheng ketahui alasan yang menjadi dasarnya. Kami sedang mengejar seorang pemuda buronan yang telah membuat kekacauan di kota, dan pada sangkaan kami dia bersembunyi di dalam kuil ini Kulang Cha menerangkan. Tulek Hoshiang mengerutkan kening ketika memberi keterangan yang sesungguhnya. Harap Jiwi percaya bahwa di dalam kuil ini tidak ada seseorang dari luar kecuali para pendeta tetap penghuni kuil ini yang tentu Jiwi sudah mengenalnya. Sesungguhnya orang yang Jiwi cari itu sama sekali tidak Pin Cheng lihat. Memang Tulek Hoshiang benar-benar tidak pernah melihat orang luar yang memasuki kuil itu, karena ketika Hai Hao yang datang bersana tiga kawannya tadi ia sedang sembahyang bersama ketua kuil dan seorang kawannya lagi pendeta si juru dapur di dalam kamar khusus tempat sembahyang. Sedangkan Tulek Hoshiang bertiga masuk tadi belum sempat menceritakan apa-apa karena mereka terus turut sembahyang. Inilah sebabnya maka apa yang dikatakan Hoshiang itu terhadap Kulang Cha dan Cheng Kun Hi adalah keterangan yang sebenarnya. Betapapun juga, kami akan memeriksa kuil ini kata Cheng Kun Hi keras dan panglima muda ini tanpa mengacuhkan Tulek Hoshiang yang masih berdiri di ambang pintu seakan-akan menghedakinya, lalu bertindak memasuki kuil dan agaknya ia sengaja akan menendang. Hoshiang itu cepat melangkah mundur dan kemudian ia berdiri lagi di mulut pintu yang menuju ruangan tengah, yaitu ruangan khusus tempat sembahyang. Dan ketika Cheng Kun Hi yang dibuntut oleh Kulang Cha hendak masuk ke ruangan sembahyang itu secara paksa, Hwesio itu melintangkan tangannya ke kanan-kiri sambil berkata dengan nada tetap halus. Maaf Chiang Kun, untuk sementara Pin Cheng tak mengijankan Jiwi memasuki ruangan sembahyang ini. Ketua kuil bersama-sama kawan Pin Cheng sedang bersembahyang dan tak boleh diganggu. Kalau dapat, Pin Cheng minta dengan hormat, harap Jiwi sabar menanti sebentar, sampai selesai mereka sembahyang. Karuan saja cegahan Hwesio ini membuat kedua perwira tinggi makin curiga dan memperkuat sangkaan mereka bahwa di dalam ruangan itu pasti bersembunyi pemuda yang mereka kejar. Melihat pintu yang menjurus ruangan sembahyang itu tidak tertutup dan hanya dialingi kain muwili, Ti Rai, Cheng Kun Hi sama sekali tak mau mengindahkan perintah Tulek Hosiang. Secara kasar sekali ia menampar tangan kanan Tulek Hosiang ik dihalangkan itu dan dengan cepat ia melompat masuk. Akan tetapi gerakan Tulek Hosiang lebih cepat lagi, tangan kanannya yang ditampar tadi segera diputarkan ke bawah dan menangkap lengan kiri Panglima muda itu yang lalu digentakannya ke depan sehingga tubuh Cheng Kun Hi jadi tertarik mundur kembali dalam keadaan setengah terhuyung. Bersama dengan itu Kulang Cha juga tidak tinggal diam, Panglima tua ini telah menggerakkan tubuhnya, mencoba masuk pula melalui jalan di sebelah kiri tubuh Tulek Hosiang, bahkan sambil menyerobot masuk tangan kirinya mengirim serangan berupa totokan ke arah lambung pendeta itu. Akan tetapi Tulek Hosiang cukup waspada, maklum, bahwa Panglima bangsa Mongol itu hendak memaksa masuk sambil mengirim serangan keji. Ia segera menggerakkan tangan kirinya, dengan telapak tangan miring disabetkannya ke bawah dan tepat sekali pergelangan tangan Kulang Cha yang mengirim totokan itu dapat dihantamnya bersamaan tangan kanan Tulek Hosiang dengan menggunakan ibu jarinya yang menjadi kaku keras seperti baja menotok jalan darah Cheng Pehiat di pinggang Panglima itu sehingga pada detik itu juga. Kulang Cha menjerit kesakitan dan tubuh jatuh melosok ke lantai. Ternyata sambungan tulang di pergelangan tangannya telah menjadi teklok dan tubuhnya lemas tak berdaya, karena Cheng Pehiat yang ditotok oleh ibu jari Tulek Hosiang itu adalah jalan darah yang lumpuhkan seluruh tubuhnya. Kulang Cha meringkuk di lantai tak berdaya, sambil matanya mendelik marah Panglima yang mempunyai nama julukan Goat Song Tai Su ini tengah mengerahkan tenaga dalamnya untuk memulihkan kelumpuhan yang memasuki tubuhnya. Hal ini bukan disebabkan bahwa ilmu kepandayan kulang Cha kalah oleh Hosiang itu, melainkan ia terlalu memandang rendah terhadap pendekta si tukang sesapu, itu sehingga ia kurang waspada serta sama sekali tak menyangka bahwa Tulek Hosiang akan dapat balas menyerang dengan totokan yang secepat itu, sehingga dengan malu dan marah ia mesti menerima akibat dari kecerobohan sendiri. Maaf, Jiwi Chiang Kun, atas kekerasan yang terpaksa Pincheng lakukan ini ujar Tulek Hosiang dan nada katanya tetap sehalus tadi. Akan tetapi ketika itu Chiang Kun Hi sudah marah sekali. Tadi ketika tangannya dihentakan oleh Tulek Hosiang ia sudah maklum bahwa tenaga kepala gundul itu besar sekali sehingga tubuhnya setengah terhuyung dan kalau tak cepat ia menguasai keseimbangan tubuhnya, nyaris jatuh terjengkang. Adapun kini setelah dilihatnya betapa kulang ca meringkuk lemas akibat totokan dan mendengar perkataan Tulek Hosiang yang bagi telinganya terasa menyindir, maka panglima muda yang sejak dulunya tak pernah menerima perlakuan kasar dari orang lain ini menjadi murka sekali dan tahu-tahu ia sudah mencabut pedang yang gagangnya dilapisi emas murni itu. Hosiang kurang ajar. Tidak tahu kahkah sedang berhadapan dengan siapa Chiang Kun Hi menghardik sambil menodongkan pedangnya kepada Hosiang itu dan sepasang. Matanya melotot sehingga manikmatu yang tak normal itu makin menjuling. Pin Chiang tahu bahwa Pin Chiang sedang berhadapan dengan para perwira tinggi yang penuh wenang, tapi sayang sekali mempunyai langkah yang kasar dan tidak sopan sahut Hosiang itu, dan betapa besar kesabaran yang dimilikinya, Hosiang ini tak urung menjadi panas juga hatinya. Kau sudah tahu bahwa kami mempunyai penuh wenang, tetapi mengapa kau berani melarang maksud kami? Ketahuilah, segala sesuatu yang berada di wilayah Taigoan adalah menjadi kekuasaan kami dan kami berwenang untuk mengawasi dan memeriksanya, termasuk kubil ini. Tahukah engkau, hukuman apa terhadap siapa yang berani menentangnya dengan menonjolkan pengaruh kedudukannya Chiang Kun Hi mengancam? Hukuman apa Pin Chiang tidak tahu hanya yang Pin Chiang tahu ialah jangankan para panglima dari sebuah pasukan, biar kaisar sekalian yang wawenangnya paling besar, tak berhak untuk mengganggu para ulama yang sedang sembahyang. Jawaban Tulek Hosiang ini memang sangat mengenai, sehingga hati Chiang Kun Hi merasa tersinggung karena merasa dihina, maka karuan saja kemarahannya jadi meluap. Keledai Gundul, kalau kau katakan kaisar tak berhak mengganggu, maka pedangku yang tidak bermata inilah mempunyai hak penuh teriaknya menggeledek sambil pedangnya digerakan mengirim serangan kilat. Melihat dirinya diserang Hwesyo ini mengebutkan lengan bajunya yang lebar dan panjang menangkis dan ia masih sempat berkata, On Mi Tohu tanda seru. Beginilah kalau seorang yang dirinya merasa penuh wawenang, sehingga berbuat hanya menurutkan suara hati yang dipenuhi hawa nafsu dan mengandalkan pengaruh kedudukan dan sedikit. Kepandainya, tanpa mempertimbangkan dari otak yang sehat. Chiang Kun Hi makin marah dan terus menerjang tambah sengit. Ilmu pedang Syaulim Kiam Hoat warisan Tutek Ho Siyang yang dimainkan memang cukup hebat. Ditambah lagi mempunyai hati kejam selaku Al Gojo sehingga ia mendapat julukan si malaikat lemaut tertawa, maka sedikitpun ia tak merasa segan untuk membunuh Hwesyo itu di dalam kuilian Hwesyo yang oleh umum dipandang suci. Sebaliknya biar Tulek Hwesyo yang adalah tukang sesapu, akan tetapi kepandainya justru tak boleh dipandang rendah. Apalagi kalau ia memegang senjata istimewanya, yaitu seikat sapu liri yang biasa dipergunakan untuk menyapu halaman, ia dapat menandingi lawan yang bersenjatakan apapun oleh karena sesungguhnya ilmu kepandain yang dimiliki oleh Tulek Hwesyo yang hanya berbeda setingkat lebih bawah dari ilmu kepandain Tugun Hwesyo yang ketua kuilian Hwesyo. Maka biarpun kini senjata istimewanya tak berada di tangannya, Hwesyo ini dapat melayani Cheng Kun Hi yang menggerakkan pedangnya secara sengit itu. Ia hanya mengandalkan sepasang lengan jubahnya untuk menangkis atau balas menyerang dan yang mengagumkan sekali ialah, biarpun tubuhnya bergerakian kemari untuk menghindarkan diri dari serangan pedang lawan, namun sepasang kakinya tak pernah ingkar dari tempat di mana dia berinjak, sehingga dengan demikian mencerminkan bahwa ia tetap menjaga pintu ruangan semelah yang itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Cheng Kun Hi merasa penasaran sekali karena berkali-kali ia melakukan serangan dan tujuan serangannya justru mau membunuh Hwesyo itu, namun kenyataannya setiap kali pedangnya kena sampokan lengan jubah yang hanya terbuat daripada kain kasar itu, bukannya lengan jubah itu terbabat, bahkan justru membuat pedangnya membalik terpental dan ia rasakan tenaga sampokan itu kuat sekali. Selanjutnya makin sengit dan hebatlah ia mengamuk. Serangan bertubi-tubi dilancarkan oleh Cheng Kun Hi dengan pedangnya, hanya diganda ketawa saja oleh Hwesyo itu. Biarpun Hwesyo itu tidak berpindah dari tempat berdirinya, akan tetapi justru merupakan sebuah patung yang sukar diserang, sehingga membuat Panglima itu makin gemas dan penasaran. Setelah Panglima muda itu menyerang lebih empat puluh jurus dan selama mana tanpa hasil, tiba-tiba Hwesyo itu berseru keras, ketika itu lengan jubah tangan kirinya telah membelit pedang bersamaan tangan kanannya mendorong tubuh Cheng Kun Hi yang tanpa ampun lagi jadi terpelanting dan roboh mencium lantai sedangkan pedang itu telah pindah tangan. Bagus lek te, adik lek. Serahkan pedang itu kepada ku tiba-tiba terdengar suara yang berpengaruh sekali dari belakang Tulek Ho Siang. Hwesyo ini cepat membalik dan ternyata bahwa Tugun Ho Siang, ketua kuilian Ho Si telah berdiri di ambang pintu yang dijaganya dengan perasaan penuh tanggung jawab tadi. Sambil menjura dengan penuh hormat, Tulek Ho Siang lalu serahkan pedang rampasannya itu kepada Tugun Ho Siang yang menerimanya, sambil memandang tajam kepada gagang pedang yang dilapisi emas murni itu. Kemudian setelah melihat tubuh Kulang Cha masih meringkuk dan belum dapat memulihkan keadaan tubuhnya yang diserang lumpuh akibat totokan Tulek Ho Siang tadi, Tugun Ho Siang berkata, Lek te, tolonglah keadaan panglima tinggi yang kita hormati itu. Tulek Ho Siang menurut dan setelah menepuk satu kali di punggung Kulang Cha, maka panglima tua ini serta merta dapat bangkit sendiri dan sungguhpun kelumpuhannya sudah lenyap, tapi ia masih meringis menahan rasa sakit di pergelangan tangannya yang sudah mulai membengkak itu, sehingga ia tidak berani berbuat sesuatu, hanya dari sepasang matanya saja seakan-akan menyorotkan sinar api karena kemarahan yang ditahannya. Tak kalah mana Tugun Ho Siang berkata pula, Tadi Pin Cheng dengar bahwa Jiwi Chiang Kun hendak memeriksa kuil ini, sekarang Pin Cheng sudah selesai sembah yang maka Pin Cheng persilahkan. Sambil menyusut darah yang mengucur dari lubang hidungnya akibat mencium lantai tadi Chiang Kun Hi memandang kepada Kulang Cha yang masih meringis-ringis. Untuk sejenak mereka saling pandang seakan-akan merasa ragu. Kemudian Kulang Cha yang lebih cerdik dan waspada segera mengeluarkan perintah kepada beberapa orang serdadunya yang sejak tadi menjaga dan mengurung di luar kuil dan begitulah, lima orang prajurit dengan senjata siap di tangan, mulai melakukan penggeledahan. Setiap pelosok diperiksa, setiap apa yang menghalangi dan dicurigai diungkap-ungkap, sungguhpun serdadu penggeledah itu bersikap garang, akan tetapi mereka tak berani berlaku kurang ajar oleh karena melihat sikap para hosyo penghuni kuilian hoksi yang berjumlah enam orang itu, yang selalu mengawasi mereka selama mereka melakukan penggeledahan, membuat bulu tengkuk mereka berdiri karena maklum bahwa para hosyo itu rata-rata memiliki kepandayan tinggi. Penggeledahan selesai dan Kulang Cha menerima laporan dari seorang serdadu bahwa anak muda yang dicarinya benar-benar tiada. Kembali Kulang Cha dan Cheng Kun Hi saling pandang dan wajah mereka berubah merah karena kecewa dan malu, sehingga mau tak mau akhirnya mereka terpaksa menjura terhadap Cugun Ho Siang sambil mengucapkan maaf. Sambil tersenyum manis Cugun Ho Siang berkata akan mendapat kecaman ik tidak enak sekali? Cheng Chiam Kun, terimalah kembali senjatamu ini dan setelah ternyata kecurigaan kalian yang ditimpakan kepada kami tidak terbukti, maka Pin Cheng harap lain kali jiwi jangan mengganggu ketentraman kuil kami lagi. Sambil berkala demikian, Cugun Ho Siang menyerahkan kembali pedang yang bergagang emas itu kepada pemiliknya dan ketika itu ia mengasurkan senjata itu ia sodorkan gagangnya kepada Cheng Kun Hi sementara ia sendiri memegang ujung pedang yang runcing dan tajam itu. Dengan kepala tunduk Cheng Kun Hi menerima pedangnya dan segera dimasukkan kedalaan sarungnya dan akhirnya, tanpa mengatakan minta diri baik Cheng Kun Hi maupun kulangca, segera berjalan keluar kuil dan menyengkelak kuda yang mereka berdua tunggangi tadi yang lalu, dikeperakan sehingga kuda itu lantas berlari membawa mereka ke kota Taigoan. Betapa mendongkol dan malu rasa hati kedua panglima ini, karena perkataan dari Cugun Ho Siang yang terakhir benar-benar sangat menusuk telinga dan hati kecil mereka. Kalau Cheng Kun Hi dan kulangca meninggalkan kuil yang hoksi dengan cepat, adalah para serdadu berjalan-jalan mungkin disebabkan mereka ini masih merasa letih sehabis berlari sekuat tenaga ketika mereka tadi. Bahkan kurang lebih sepuluh orang di antara mereka, masih tinggal berdiri merubung di kuil itu sambil berbicara berbisik-bisik. Tulek Ho Siang yang ada di ambang pintu merasa curiga melihat mereka, dan lalu menegurnya pemimpin kalian sudah pergi, tetapi kalian masih berdiam merubung di sini, mau tunggu apa lagi? Mendengar teguran ini para serdadu itu jadi kurang senang dan memang di hati mereka sedikitnya menyimpan dendam terhadap Tulek Ho Siang setelah menyaksikan betapa kedua pemimpin mereka tadi dibikin tidak berdaya oleh Ho Siang ini. Sebentar mereka saling pandang antara kawan sendiri dan telah berunding tiba-tiba mereka sama memungut batu lalu disambitkan kepada Ho Siang itu. Karuan Sajat Tulek Ho Siang menjadi marah cepat ia menyambar seikat sapu lidi yang biasa dipakainya membersihkan halaman yang disimpannya di pinggir pintu kuil. Seakan-akan ia tidak menghiraukan batu-batu yang menghujani tubuhnya, ia lalu menggerak-gerakan sapu lidi di pekarangan di mana memang terdapat juga batu-batu koral sehingga nampaknya ia sedang menyapu pekarangan itu sambil mulutnya mengomel. Bedebah! Anjing-anjing buruk ini sungguh tak tahu diri. Tanda seru dan hebat sekali, sapu lidi yang digerak-gerakannya seperti biasa ia sedang menyapu pekarangan itu, membuat batu-batu koral yang tersentuh oleh hujung sapu lidi itu jadi beterbangan dan balas menghujani para seri dadu itu. Inilah salah satu keistimewaan Tulek Ho Siang dalam permainan sapu lidinya, batang-batang sapu lidi itu dapat menjadi kaku dan keras seperti kawat baja sehingga batu-batu koral yang disapunya jadi berterbangan seperti disambitkan oleh tenaga yang kuat, maka para seri dadu itu segera ribut berkau-kau kesakitan karena tubuh dan kepala mereka dibentur oleh batu-batu yang disambitkan secara luar biasa itu. Mereka tak kuasa melindungi diri maka segera mereka lari tunggang-langgang sambil mengadu-adu karena tubuh dan kepala mereka yang benjol mereka rasakan sakit bukan main. Mereka lari kabur diiringi oleh suara ketawa Tulek Ho Siang yang terkekeh-kekeh. Adapun Cheng Kun Hi ketika sampai di markas dan memeriksa pedangnya, barulah dengan terkejut sekali ia melihat bahwa ujung pedangnya hilang sebagian seperti dipatahkan. Ia teringat bahwa tadi ketika memberikan pedang ini, pendeta ketua Lian Ho Siang kelihatannya alim dan lemah lembut itu memegang ujung pedang, maka teringat betapa hebatnya tenaga Ho Siang Tua yang baru memegang saja sudah dapat. Mematahkan ujung pedang yang terbuat dari baja tulen itu, dapatlah diukur betapa tingginya ilmu kepandayan Ho Siang Tua itu. Menghadapi Tulek Ho Siang saja ia sudah tidak berdaya, apalagi kalau Ho Siang Tua Ketua Kuil itu turun tangan, sehingga insaflah ia sekarang bahwa tadi memang ia telah berbuat terlalu kasar. Dan Dambiam Cheng Kun Bi merasa bersyukur bahwa Ho Siang Tua itu tidak bermaksud mencelakakannya, maka ia mengambil keputusan untuk tutup mulut dan tidak menceritakan peristiwa yang amat memalukan ini kepada orang lain. Setelah mengantar dengan pandangan matanya betapa kawanan serdacuta di lari pergi berserabutan, Tulek Ho Siang lalu masuk ke dalam kuil dan menutup kembali pintunya. Ia menuju ke ruang sembah yang, di mana ia lihat bahwa kawan-kawannya sedang duduk merubung menghadapi ketua mereka yang ketika itu sedang memeriksa Im Yang Kiam yang baru saja diterimanya dari Tulek Ho Siang yang lalu duduk di sisi kawannya dan suasana di ruangan itu begitu tenang dan tenteram, seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa padahal barusan di situ sudah terjadi suatu peristiwa yang cukup menegangkan hati. Kita benar-benar harus berterima kasih kepada anak muda murid Tiong Sin Tojin yang sudah mengembalikan pedang pusaka ini, sehingga pedang Im Yang Kiam tidak dibawah nyeleweng berlarut-larut oleh bekas kawan kita yang sesat itu. Demikian keheningan yang menenteramkan di ruangan itu kemudian terpecah oleh Tugun Ho Siang yang seakan-akan berkata pada diri sendiri. Setelah diperiksanya dengan seksama dan setelah mendapat kenyataan bahwa pedang itu adalah Im Yang Kiam maka senjata pusaka itu lalu dimasukkan ke dalam sarungnya kembali diletakkan pangkuannya, lalu bertanya kepada Tugun Ho Siang. Pait, adik Bi, dimanakah sekarang anak muda yang kau ceritakan tadi? Entah. Tadi, Siaw Te persilahkan dia duduk di dapur, tapi barusan Siaw Te liat tak ada, sahut Tugun Ho Siang. Tugun Ho Siang menghela nafas. Sungguh sangat disayangkan kalau dia sudah pergi lagi sebelum aku bertemu dengannya. Dia ujarnya dengan nada menyesal. Dan ia menundukkan kepalanya, matanya kembali ditatapkan ke arah pedang Im Yang Kiam yang berada di atas pangkuannya. Kembali suasana di ruangan itu dipenuhi kelenggangan yang menenteramkan. Tadi sudah diceritakan bahwa Han Hai Hao dibawa oleh Tugun Ho Siang ke situ, dan kemudian pemuda itu pergi ke kota Taigoan sampai akhirnya kembali lagi dan terus pergi mandi di lembah sekalian mencuci pakaian dan tertidur, bahkan ketika Ceng Kun Hi dan Kulang Cha yang mengejar dan sampai di kuil Lian Ho Si, para Ho Siang itu masih bersembahyang. Memang mereka sedang bersembahyang, akan tetapi di samping upacara sembahyang itu bersamaan mereka mengadakan rapat rahasia pula untuk berunding dan merencahkan betapa tindakan yang mereka harus lakukan sehubungan dengan peristiwa tertangkapnya Tan Kim Po, Ketua Tiong Gipay, yang sebagaimana sudah diceritakan di bagian depan, bahwa pemimpin kesatuan rakyat yang gagah perkasa itu menurut pengumuman yang disiarkan dari gubernuran akan dihukum gantung di muka pintu gerbang dari tembok benteng gubernuran pada sore nanti. Sebagai para pendeta yang berjiwa patriwak dan berhati satya, yang mempunyai rasa cinta terhadap bangsa dan negara, dan merupakan badan rahasia yang mendukung perjuangan Tiong Gipay, tentu saja para Ho Siang penghuni Lian Ho Siang sebenarnya merupakan pendekar-pendekar dari Siang Lim Pai ini tak dapat tinggal diam menghadapi peristiwa serius dalam masa perjuangan itu. Betapapun juga, mereka harus berusaha membantu perjuangan Tiong Gipay. Mereka bertekad akan merebut kembali Tan Kim Po dari Tangan penjajah Lakne, meskipun dalam keadaan bagaimanapun, baik pemimpin rakyat itu masih hidup, maupun sudah menjadi mayat. Hanya saja rapat rahasia itu dilakukan secara tertib dan rapi, bahkan diutarakan Tugun Ho Siang dengan kata-kata Sandi dan dinyatakannya melalui iranah. Tama Lian Keng sehingga tak mungkin ada orang luar yang mengertinya, kecuali para Ho Siang itu sendiri. Itulah sebabnya, terdengar dari luar kubil oleh Hon Hai Hau tadi, hanya suara Lian Keng yang nyaring yang bakakan oleh Tugun Ho Siang. Sementara itu, jauh di bawah lembah, di belakang kubil Lian Ho Siang, Hon Hai Hau sudah terbangun dari tidurnya yang entah berapa lamanya itu. Tau-tau pakaian yang dicucinya sudah kering, tanda bahwa ia tidur di situ cukup lama. Dengan ingatan bahwa para Ho Siang di Lian Hau si kini mungkin sudah selesai sembahyang, maka ia lalu membereskan baju jemuran dan dibuntalnya kembali, kemudian meninggalkan lembah tempat mandi itu dan berjalan mendaki menuju kubil tersebut. Ketika ia memasuki pintu dapur kubil itu, keadaan masih sepi, tak seorang pun Ho Siang yang kelihatan olehnya hingga timbulah anggapannya bahwa mereka itu masih sedang bersembahyang. Ia lalu duduk di bangku yang diduduki tadi dengan gerakan perlahan karena ia khawatir akan membuat berisik yang dapat mengganggu para Ho Siang di dalam kubil. Akan tetapi tiba-tiba ia mendengar dari dalam kubil suara yang memanggilnya. Hon Hai Hau Hyante, masuklah. Kami sudah lama menantimu. Hai Hau mengenal bahwa orang yang memanggilnya itu alalah Cubi Ho Siang. Ia merasa heraakan ketajaman pendengaran Ho Siang itu, yang dapat mengetahui bahwa ia telah datang, padahal ia sudah melakukan gerakan perlahan dan hati-hati. Ketika ia bangkit dari tempat duduknya, pintu kubil dari arah dapur itu terbuka dan ternyata yang membukakannya adalah Cubi Ho Siang sendiri, yang lalu. Mengajaknya memasuki kubil dan terus menuju ke ruangan sembahyang. Di ruangan itu, Hai Hau melihat para Ho Siang berdiri menyambutnya. Seorang di antaranya yang paling tua berdiri paling depan, sinar matanya amat tajam ditatapkan terhadapnya. Hai Hau maklum bahwa Ho Siang yang paling tua ini adalah sesepuh kuil, maka lantas ia memberi hormat sambil berkata, Lo Su Hau, maafkanlah atas kedatangan Siang ini kalau-kalau mengganggu. Cugun Ho Siang merasa tertarik hatinya melihat anak muda yang tampa adan gagah serta bersikap sopan halus tutur sapanya ini. Anak muda yang gagah, kaukah yang mengembalikan pedang imbiang kiam kepada kami sebagaimana yang dituturkan oleh Cubi Ho Siang tadi? Anak muda yang dituturkan oleh Cubi Ho Siang.